Halo teman teman, Assalamualaikum Ini adalah handout yang saya kerjakan baru-baru ini dan selesai pada Januari 2025 Benda ini saya beri nama HapliGo Proto 3000 HapliGo Proto 3000 ini saya rakit dari sebuah smartphone bekas dan dalam kondisi rusak Yaitu Xiaomi Redmi 4X dengan nama kode Santoni Meskipun sistem operasi HapliGo Proto 3000 masih tetap menggunakan Android Namun jika ditambah dengan keyboard QWERTY dan juga mouse Maka pengoperasiannya tidak jauh berbeda dengan sebuah komputer teman teman Apalagi saat ini HapliGo Proto 3000 menggunakan model landscape untuk bekerja Untuk sistem operasinya HapliGo Proto 3000 menggunakan LOS versi 21 dengan Android 14 yang dirilis secara ofisial dan juga tanpa Google APPS Untuk proses perakitannya sendiri ini seperti proses-proses yang saya lakukan pada proyek yang lainnya Yang pertama adalah tentu saja mengenai desain teman teman Desain casing HapliGo Proto 3000 ini saya selesaikan menggunakan software 3D online teman teman Yang pertama adalah thinkercad.com Software ini gratis karena dibuat untuk anak-anak teman teman Untuk edukasi anak-anak Namun karena saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan software 3D yang advanced Maka saya menggunakan software 3D yang simple saja teman teman Sedangkan untuk kewarnaannya saya memilih warna dasar hitam dan kuning Namun hasilnya warnanya jadi lime teman teman Jadi warna kuning lemon Dan ini dia smartphone nya teman teman Xiaomi Redmi 4X yang sudah dedel duel seperti ini ya Ini adalah Xiaomi Redmi 4X dengan nama kode Santoni Dan varian RAM 3GB internal 32GB Kemudian untuk yang lainnya saya juga menambah USB hub Disini hanya ada 2 port saja teman teman ya Satu untuk internal satu lagi untuk eksternal Kemudian yang kecil itu untuk mensuplai daya ke keyboard teman teman Lalu disini ada saklar untuk mematikan baterai agar tidak kembung teman teman Dan disini ada BMS 2S teman teman Karena saya menggunakan baterai double dan juga sebuah step down Kemudian ini adalah fingerprint Redmi 4X teman teman Saya menggunakannya dan meletakkannya di bagian depan Sedangkan untuk keyboard nya sendiri saya menggunakan keyboard yang pernah digunakan pada proyek HapliDec Proto 12000 teman teman ya Karena waktu itu saya membongkarnya kemudian mengganti modelnya dan mengganti mesinnya menggunakan Oppo F1S Jadi sekarang saya menggunakan keyboard nya pada proyek ini Namun disini saya mengalami masalah teman teman ya Hasilnya support untuk keyboard terlalu tipis dan lentur teman teman Saya sangsi apakah ini akan kuat atau tidak untuk menahan tekanan saat mengetik dengan cepat Jadi saya putuskan untuk melapisinya dengan papan PCB kosong teman teman Hasilnya seperti ini Untuk suplet daya saya menggunakan baterai bekas Oppo F1S sebanyak 2 unit Yang saya seri menjadi 1 dan juga ditambah charger untuk baterai 2S teman teman ya Per unitnya baterai ini memiliki kapasitas 3000 sekian mAh Jadi 2 baterai akan memiliki kapasitas 7000 sekian mAh Sedangkan pada smartphone nya sendiri saya mengeluarkan papan USB dari casing nya teman teman Tujuannya agar saat dipasang seperti ini Soket USB menghadap ke bawah teman teman Karena jika tidak dikeluarkan dari casing Maka kita memerlukan space lebih teman teman ya Ruang lebih untuk memasang USB atau menghubungkan USB hub ke smartphone teman teman Alhasil nanti akan membuat casing menjadi lebih lebar dan tidak praktis jadinya Kemudian disini pada trackball yang saya gunakan Saya melakukan beberapa pemotongan bagian teman teman ya Ini dikarenakan saya melakukan kesalahan ukur teman teman Sehingga saat dipasang trackball tidak bisa masuk dengan tepat teman teman ya Dan ini dia teman teman penampakannya setelah beberapa komponen dipasang di tempat masing masing Pengujian pertama saya lakukan pada fungsi charging teman teman Awalnya baik baik saja namun kemudian terjadi masalah teman teman ya Dengan ditandai berkedipnya modul charging untuk baterai 2S ini Jadi kendala ini disebabkan oleh modul step up yang mengalami overheating teman teman Akhirnya saya tambahkan satu buah modul heatsink untuk membantu proses pendinginan Dan sekarang semuanya berjalan lancar Dan pada saat-saat terakhir saya menemukan masalah lain teman teman Yaitu USB hub yang tidak berfungsi Akhirnya saya coba-coba untuk membongkar casing PCB dan juga casing soket Ternyata USB hub ini menggunakan soket 4 pin teman teman Yang seharusnya menggunakan 5 pin untuk fungsi OTG teman teman ya Akhirnya saya harus menggantinya secara manual Dan setelah diganti USB OTG dapat bekerja dengan baik Akhirnya memasuki tahap akhir pengujian Di sini semuanya berfungsi dengan baik teman teman ya Mulai dari input device, keyboard, USB, mouse dan juga charging teman teman Bahkan saya juga sempat mengganti LCD Redmi 4X ini Agar lebih enak untuk digunakan teman teman Agar tompelnya hilang dan juga touchscreennya berfungsi Namun pada device yang satu ini kamera tidak berfungsi teman teman Kamera belakang ya untuk kamera depan baik baik saja Kemungkinan ada masalah saat saya melakukan pembongkaran atau penggantian LCD teman teman Jadi mungkin ada soket yang kurang pas ya Saya kurang tahu dan saya juga sedang malas untuk membongkarnya Mungkin saya akan melakukan percobaan dengan device yang lain Atau Redmi 4X yang lain teman teman Saya masih memiliki satu Kemudian di sini untuk chargingnya sendiri sudah oke teman teman ya Warna merah tadi menandakan proses charging sedang berlangsung Sedangkan ungu atau biru ini teman teman menandakan jika baterai telah penuh Dan ini dia hasilnya teman teman Ini fingerprint berada di depan ya Jadi akresnya lebih gampang untuk membuka kunci dan juga membuka akses aplikasi yang terkunci Lalu di sebelah kiri di sini adalah satu port USB Satu saklar on off dan juga satu jack audio 3,5 mili teman teman Di bagian atas ada port USB type C untuk charging dan juga lampu indikator charging Kemudian di sisi lainnya masih kosong teman teman ya Belum ada ide akan diisi apa Di sudut atas bagian belakang ini sebenarnya adalah lubang kamera teman teman Tapi karena kamera sedang tidak berfungsi Maka lubang tersebut hanya saya manfaatkan untuk menyalakan center saja saat ini teman teman ya Jadi center yang digunakan pada kondisi darurat Untuk softwarenya sendiri seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya teman teman ya Jadi HapliGo Proto 3000 ini masih menggunakan Android sebagai sistem operasi utamanya Yaitu LOS 21 Android 14 yang dirilis secara ofisial teman teman Kemudian untuk pasar aplikasinya tidak menggunakan Google Apps atau Google Play Store Melainkan hanya menggunakan F-Droid saja Dengan merubah bentuknya seperti ini menjadikannya bekerja dengan model landscape Ditambah dengan input device berupa keyboard dan juga mouse Hal ini membuat saya menjadi lebih mudah saat mengoperasikan termuk teman teman ya Karena saya dapat membaca semua output dengan mudah Dapat mengetik dengan mudah Dan layar tidak tertutup dengan keyboard virtual lagi teman teman Jadi lebih luas ya Bahkan saya menghilangkan fungsi extra case pada termuk teman teman Jadi layar benar-benar sangat lebar Dan berikut ini adalah video demonstrasinya Silahkan di simak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman teman jadi itu dia ya video untuk kali ini Tentang proses perakitan Haplai Go Proto 3000 Semoga menginspirasi teman teman ya Sampai jumpa lagi pada episode yang lain dan wassalamualaikum